It's good Halo guys, kembali lagi di channel Youtube Official Complex Lair Bersama saya Anwar Dan kali ini kita ke datangan HP Oppo lagi nih Setelah sebelumnya kita udah unboxing Oppo Reno10 Dan juga berserta seri-serinya Yaitu yang Pro maupun Pro Plus atau sekalian macamnya Dan juga Oppo A58 kalau nggak salah ya Sekarang kita ke datangan HP Oppo A98 5G nih guys Nah, saya juga masih belum tau nih Oppo A98 5G ini sebenarnya penerus dari Oppo A96 Atau bukan? Karena kalau nggak salah Oppo A96 itu kemarin yang bisa dibilang 1 tahun lalu Dia masih 4G Dan buat yang tau atau barangkali kalian tau Ini Oppo A98 ini penerus A96 atau bukan Coba komen di kolom komentar di bawah ya guys Dan sebelum kita lanjut ke video Jangan lupa buat selalu like, komen, dan juga subscribe channel Youtube Official Complex Lair Biar kamu nggak ketinggalan update seputar gadget Hanya di channel Youtube Official Complex Lair Dan untuk yang pertama ini kita bakalan bahas dari segi desain boxnya atau dari segi boxnya sendiri Dan Oppo A98 5G ini sebenarnya desain boxnya masih sama kayak Oppo-Oppo yang kemarin kita unboxing Karena memang desain box dari seri 5G atau seri terbarunya Oppo itu memang seperti ini ya Asin warnanya itu orange-orange kayak gini dan juga minim banget tulisan-tulisan atau minim banget gambar-gambar Jadi disini cuma ada tulisan Oppo A98 5G Dan di bawahnya juga ada tulisan 98 yang mungkin ini merepresentasikan bahwa seri ini adalah seri A98 Dan juga di bawahnya sendiri disini ada loko Oppo dengan aksen warna abu-abu agak tua sedikit ya Jadi disini dia juga bisa dibilang menambahkan kesan elegan untuk boxnya ini Dan di bagian kanannya sendiri disini kita cuma lihat ada tulisan Oppo A98 5G aja Tidak ada tambahan-tambahan atau aksen-aksen lain Dan untuk di sebelah kirinya disini kita disediakan atau diberitahu bahwa ada beberapa point selling di HP Oppo ini Yang utama untuk point sellingnya sendiri disini ada 67W SuperVOOC Ya ya jelas memang Oppo menggunakan teknologi SuperVOOC di fast chargingnya ya Dan yang kedua disini dia ada 120Hz Silky Smooth Light Screen Dia menggunakan refresh rate sebesar 120Hz Dan untuk yang ketiga ada 64MP AI Camera atau 64MP AI Camera Dan disini dijelasin bahwa kamera utamanya sendiri dia menggunakan 64MP ya guys Dan yang keempat atau yang terakhir untuk point sellingnya sendiri dia ada 40x micro lens Atau bisa dibilang dia microscopic lens dengan 40x zoom ya Ini kayak ada di HP Oppo Reno 8 4G atau apa gitu saya lupa Dia juga menggunakan kamera microscopic ya Dan kita bakalan coba untuk kamera microscopicnya sendiri ini hasilnya bakalan seperti apa Ini beberapa point sellingnya aja yang bisa saya sebutin atau yang tersedia di boxnya ini Coba kita bakalan lanjut untuk ke belakang Disini kita dikasih tau bahwa warna yang kita dapet di HP ini adalah warna biru fantasy ya guys Dan untuk penyimpanannya sendiri disini kita dapet yang 8x256GB ya guys Disini juga kalau gak salah dia disebutin bahwa ada extended RAM nya di 8GB ya Kalau gak salah temen nanti coba kita bakalan lihat di HP yang ini kalau udah kita buka Dan sekarang kita bakalan coba buka boxnya ini dan ada apa aja di dalamnya kita bakalan lihat Oke Nah oke dan plastiknya ini kita udah sobek dan kita bakalan coba buka Di dalamnya kita bakalan dapet apa aja nih Satu, dua, tiga Nah oke ini udah kebuka dan disini kita dikasih lihat ada tulisan Oppo ya guys Kita bakalan coba ambil ini Kita taruh dulu disini Dan kita bakalan coba buka untuk HPnya dulu ya guys Nah oke ini HPnya udah kita ambil dan kita bakalan taruh di buaya kesayangan Injay ini ya guys Kita bakalan taruh disitu Dan kita bakalan coba buka dari box-boxnya ini Kita bakalan dapet apa aja nih kalau Pak beli HP Oppo A98 5G ini Dan ya seperti biasa Oppo selalu menyediakan casing HP disini Ada case HP yang seperti ini Wah kameranya seperti ini ya guys Seperti kapsul kayak Oppo A78 atau Oppo A58 kemarin ya saya lupa Pokoknya kayak gini juga Ini kita dapet casing Disini kita juga dapet ketunjuk pengguna Dapet safety weight Dan disini juga kita dapet Sim ejector ya guys Yang seperti ini sim ejectornya Dan selain kita dapet tiga ini Kita juga bakalan coba lihat dulu disini Nah ini dia Kita juga dapet charger-nya Wattop charger-nya seperti ini Dan dia kecepatannya ada di 67W supervuk ya guys Udah jelas nih bahwa memang bener Kecepatan chargingnya ada di 67W supervuk charging Selain itu kita juga bakalan coba lihat Dari USB-nya Disini USB-nya kita coba cek Ya dia pake Type-C Nah ini tuh gak bisa diambil sayangnya Agak ribet jadi Ya yang jelas ini udah Type-C Dan sekarang kita bakalan coba beresin ini lagi Dan bakal fokus ke HP-nya ya guys Jadi tunggu aja Nah untuk HP-nya sendiri seperti ini Dari OPPO A98 5G itu sendiri Disini dia juga Kameranya kalau bisa kalian lihat Disini dia udah pake punch hole ya guys Untuk kamera depannya Dan kita bakalan coba balik Untuk belakangnya atau desain belakangnya seperti apa Ya 1, 2, 3 dan Ya Nah ini dia HP OPPO A98 5G Di bagian bodi belakangnya Seperti yang sudah saya bilang tadi Ini frame kameranya seperti kapsul ya Sama kayak OPPO A78 Atau OPPO A58 Kalau gak salah yang sama-sama kayak gini juga Untuk desain dari kameranya Dan dari desain belakangnya ini Dia kayak kebagi dua gitu ya Yang pertama di bagian bawah Bagian frame kamera ini Dia disini kayak ada Kayak aksen-aksen seperti Apa ya Seperti goresan-goresan gitu ya Nah ini seperti goresan-goresan dari Apa ya Kayak bahan-bahan kaca gitu Cuman ini gak tau kayaknya bahannya masih plastik Ya kayaknya plastik nih ini bahannya Dan yang jelas disini Dia Untuk sidik jari Atau cejak-cejak sidik jarinya Disini dia masih ada Masih terasa Cuman memang agak tersamarkan ya Dari bekas sidik jarinya ini Dan untuk kameranya Kita bakalan bahas kameranya Disini Kameranya dibagi menjadi dua frame ya guys Yang frame atas ini Dia main kameranya Yang tadi 64MP Dan dibawahnya ini ada beberapa kamera Yang disini ada satu kamera Dan disini ada satu kamera Dan dibawahnya ada flash Dan untuk kamera yang di atas ini Ini kalau kemungkinan ya Dia kamera mikroskopiknya nih Karena memang bentuknya agak beda Dari kamera-kamera biasa Cuman nanti kita bakalan coba Dan bakalan lihat Dan ini tadi penjelasan mengenai Bodi dari HP Oppo A98 5G ini Dan bodinya sendiri ini Dimensinya ada di 165,6 untuk panjangnya sendiri Dan 76,1 untuk lebarnya Dan tebalnya sendiri Dia ada di 8,2 mm Sedangkan untuk beratnya sendiri Dia ada di 192 gram Dan sebelumnya saya coba cari di forum-forum Atau di internet Dia ada yang bilang bahwa Oppo A98 5G ini Ada sertifikasi IP54 ya Cuman pas saya cek di website resminya Di Oppo Global Bukan Oppo Indonesia Karena Oppo Indonesia Kayaknya belum ada Di Oppo Global ini Dia tidak menyertakan Sertifikasinya ya Apakah benar ini IP54 atau enggak Saya juga masih kurang tahu Nanti saya bakalan coba cari-cari Atau ulik-ulik lagi Dan yang jelas itu tadi beberapa bodinya ya guys Dan kita bakalan coba Nyalain HPnya Dan kita bakalan lihat nih Di dalamnya ada apa aja Atau spesifikasinya kayak gimana Oke jadi tungguin aja Oke dan ini dia HP Oppo A98 5G Setelah dinyalakan Dan oh ya saya tadi lupa ya Saya bakalan bahas dulu Dari segi Trintilan-trintilan yang ada di kanan-kirinya ini Ada apa aja Nah untuk yang di sebelah kanan ini Kita ada Tombol volume add Dan juga tombol volume down Dan disini juga kita ada sim tray Dan kita bakalan cek nih Sim tray-nya dia dapatnya di apa ya Nah coba kita buka dan kita lihat Disini nah Ini dia menggunakan sim tray jenis hybridnya Atau sim tray yang menggunakan Satu sim card Atau sim tray yang bisa menggunakan Satu sim card dan satu memori Atau dua-duanya menggunakan sim card Jadi ini untuk sim tray-nya sendiri Dia hybrid ya guys Dan kita coba masukin lagi Dan kita bakalan lanjut ke sebelah sini Nah disini kita ada Tombol power on off Yang juga sudah ada sidik jari disini Atau side fingerprint disini Dan kita bakalan coba melihat ke bagian atas Disini kita di bagian atas Ada satu buah lubang Yang kayaknya kemungkinan ini adalah Lubang mikrofon Nah coba kita bakalan lihat di bawahnya sendiri Dan di bawahnya ini kita ada lubang audio jack Dan juga ada mic juga Dan juga ada slot type C Dan ada speaker-nya Oh iya dan disini dia bilang Atau Oppo ini bilang Speaker-nya dual stereo ya Cuman saya gak lihat ada speaker lagi di atas sini Atau mungkin dimana ya speaker-nya Di depan sini ke Atau dimana Cuman kayaknya gak ada lagi Tapi dia bilangnya sih dual stereo speaker ya guys Oke sekarang kita langsung masuk ke Pembahasan mengenai layarnya aja Disini layarnya dia menggunakan layar LTP-SLCD dengan besarnya Ada di 6,72 inch Dan juga untuk resolusi layarnya sendiri Ini udah Full HD Plus Di 2400 x 1080 pixel Untuk proteksi layarnya sendiri Dia menggunakan panda glass Dan untuk refresh rate-nya Kalau gak salah Oppo menyebutkan Dia dapat di 120Hz ya Untuk HP Oppo A985G ini Dan sekarang kita coba bakalan Cek sendiri Apakah benar di 120Hz Kita masuk ke tampilan layar Dan disini kita ada tingkat penyegaran layar Ya bener Disini dijelasin bahwa Dia dapat di 120Hz ya Untuk penyegaran layarnya Atau refresh rate-nya Nah ini Udah keliritan banget ya Smooth banget Untuk di scroll scroll Jadi mungkin penjelasan Mengenai layarnya sendiri Dia udah ada di 120Hz ya guys Dan udah Full HD Plus Itu udah oke banget sih Cuman Untuk di harga segini ya Nanti saya bakalan jelasin Harganya berapa Cuman ada di harga Sekitar 4 juta lebih lah Di bawah 5 juta Cuman memang untuk harga segini Kayaknya Untuk layar IPS itu Apa ya Kayak kurang banget gitu loh Dimana yang harga 4 juta 3 jutaan aja Sudah ada yang AMOLED Bahkan Super AMOLED Dan ini dia masih Menggunakan layar LTPS ya Ya oke lah Mungkin Oppo memang Mau menghemat budget Atau gimana Kita gak tau Dan sekarang kita coba Bakalan masuk ke tentang Perangkatnya Atau tentang ponselnya Nah sekarang kita udah masuk Di tentang perangkatnya Disini dijelasin bahwa Dia pakai prosesor Dari Snapdragon Snapdragon yaitu Snapdragon 695 5G Dan untuk nama perangkatnya Disini ada Oppo A98 5G Dijelasin juga Dan untuk OS nya sendiri Dia menggunakan OS Yaitu Color OS 13.1 Ini versi terbarunya Dari OS nya Oppo Yaitu Color OS Dan juga dia menggunakan Base nya dari Versi Android 13 Kalau gak salah Nah Nih Dia base nya di Versi Android 13 Dan kita bakalan Lihat-lihat lagi Lanjut Disini penyimpanannya Sudah kepakein 26 GB Jadi total 256 GB Selanjutnya juga Disini dijelasin Ada layarnya Yang tadi kita udah Jelasin Ada di 6,72 inch Dan juga baterainya Ada di 5000 mAh Disini juga ada Kameranya Nah kita bakalan Langsung coba Lanjut ke Pembahasan mengenai Kameranya Nah kita bakalan Bahas dari kamera Belakangnya dulu Untuk kamera belakangnya Sendiri Seperti yang sudah Dijelaskan tadi Bahwa Dia dapat di triple camera Dengan kamera utamanya Ini sebesar 64 MP Untuk kamera wide nya Dan juga disini Ada 2 kamera tambahan Yang pertama Ada di 2 MP Untuk bokeh nya Dan juga 2 MP Untuk Mikroskopik lensanya Dan kita bakalan Langsung lanjut Ke kamera depannya Untuk kamera depannya Sendiri ini Ada di 32 MP Wide Untuk kamera depannya Dan kita coba Bakalan Coba untuk Resolusinya Nah untuk resolusi Videonya sendiri Disini Kita bisa Cek dimana ya Oh disini Gak ada Berarti disini Nah untuk resolusi Videonya sendiri Dia cuma ada Di 1080p Dan juga 720p Dan yang saya Baca di Websitenya juga Dia cuma Bisa di 30 fps Kalau masalah ya Cuma nanti kita Coba bakalan Cek-cek lagi Dan kita bakalan Langsung lanjut Ke kamera depannya Disini untuk Kamera depannya Dia ada Di 1080p Dan 720p Juga ya Sama aja Untuk kamera depan Dan belakangnya Untuk hasil fotonya Nanti kalian bisa Cek sendiri Bisa kalian lihat Sendiri Untuk hasilnya Seperti apa Dan bisa kalian Komentarin di Kolom komentarin Di bawah ya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!